hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini kita mau bongkar rahasia untuk pompa air tambah listrik atau pompa air drum dengan tekanan yang tinggi temen-temen ya jadi ini ada desain yang memang efektif ya untuk membuat tekanan tinggi menaikkan air ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih besar ya tekanannya ya oke ini sedang bekerja pompa air tambah listriknya ini input airnya dari sini ya saya mau jelaskan dulu sebenarnya untuk input dan outputnya ini outputnya selang ini ya temen-temen ya selang ini input airnya dari sini kita lihat nanti saya bongkar pokoknya nanti kita sama-sama lihat desainnya dan cara kerjanya ya saya bongkar pokoknya untuk cara kerjanya dan ini input airnya dari sini nah ini selangnya outputnya ya selangnya ke sana input airnya ini dari dua ini saya offer sih ke satu ini sebenarnya satu ini langsung juga nggak masalah sih temen-temen ya mungkin untuk penambahan tekanan juga bisa sih untuk dua dari dua bawah ke satu ini nah ini input airnya disini ya temen-temen ya kita aja disini ini pipa untuk input airnya ditaruh di bagian bawah ya di bagian sana temen-temen tuh itu saya tutup pakai itu biar ikan-ikan nggak masuk dan ini hasilnya memang luar biasa temen-temen ya itu sudah naik di selang ini selang hijau ini naik ke sini ini ini semang selangnya temen-temen nah ini memang hasilnya tekanannya lumayan tinggi ya temen-temen ya dua in kayak di setengah in bisa ngocor begitu ini dari sini mungkin biar kelihatan itu ya akhirnya nah sekarang kita akan bongkar rahasianya atau cara kerjanya dan bagaimana dia bisa menaikkan air sehingga mendapatkan tekanan tinggi seperti ini kita akan lihat ya di bawah sana kita akan bongkar rahasianya oke saya taruh kamera disini kita akan sama-sama bongkar udah disini biar kelihatan ya untuk desainnya ya dan jadi ini sudah bekerja ya sebelum saya jelaskan lebih detail saya ingin tunjukkan desainnya dulu ya temen-temen ya desainnya itu ini temen-temen jadi dari input air kita pakai THT cabang 4 ini temen-temen ya kita cabang 4 sehingga kita bisa dapetin satu untuk input kemudian yang dua untuk yang tiga ini untuk pencabangan dan powernya ya jadi ini ada eh klub ya klub klub swing check valve sini sebenarnya swing check valve atau kalau disini nih klub tabuk kuningan ya nyebutnya atau swing check valve dan ini untuk yang eh tiga ini ini saya pakai merk Yosi ini karena dia dalamnya ada karetnya temen-temen nanti saya bongkar ya ada karetnya kemudian yang ini untuk ini merk biasa sih jadi dia merk biasa dan dia nggak ada karetnya yang yang tiga ini ya oke jadi desainnya seperti itu jadi ini saya kasih T lagi nah kemudian di atasnya di atasnya di sini di tentunya di apa namanya eh di cabang lagi cabang 4 lagi gue yang tiga untuk pencabangan tadi beli yang satu untuk ke atas ke output ini dari satu ke setengah ini ya ini tabung untuk tabung satunya lagi tabung ini dari bekas kemudian atau pakai pipa juga bisa temen-temen ya yang penting dia jebak udara untuk bisa bantu neken ke output itu hasilnya memang kekalannya tinggi dan ini ini untuk input airnya ini sebenernya temen-temen bisa lagi diturunkan ke tempat yang lokasi yang lebih rendah gitu ya untuk dapetin tekanan yang lebih tinggi lagi pasti hasilnya akan lebih besar lagi temen-temen ya Oke sekarang saya mau bongkar rahasia cara kerjanya biar temen-temen paham ya bisa bikin sendiri di rumah gitu Oke jadi ini saya tutup dulu kerannya jadi untuk input airnya tadi dari sini jadi kita bikin input input airnya ini bisa banyak ya ketiga power gini ya jadi untuk eh cara kerjanya di sini klubnya ini kan untuk satu power ini dia neken gini tentunya tuh ya makanya sih klub untuk yang di power apa klep buang ini panahnya dibasak terbalik gitu jadi kita memanfaatkan kinerja dari katup yang ada di cek falop ini untuk dia bekerja sesuai dengan hentakan gitu ya makanya dipasangnya terbalik karena kalau nggak terbalik dia nggak bisa sesuai dengan yang kita harapin ya tuh jadi jadi waktu dia dia napas hentak begini temen-temen ya ada hentakan gitu ya ada ayunan air tuh nah ayunan air ini dia masuk ke sini nih ke tiga power ini nah masuk 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 nah karena klub yang di sini panahnya dibasang menghadap ke atas maka otomatis eh si klub yang di sini kan nahan airnya ya temen-temen ya juga masuk airnya masuk 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 tapi dia udah nggak bisa balik lagi karena ditahan sama si klub ini masuk ke atas sehingga diteruskan sampai output ditambah lagi ada tabung di atasnya sini ada tabung lagi untuk bantu neken gitu nah ini tentakannya terjadi itu seperti itu ya tuh nih kalau ditahan begitu entahkan tuh jadi terjadi entahkan begini untuk dia nah kalau temen-temen outputnya nggak dipasang ini misalnya begini ya terus ini kita pasang begini ini otomatis dia nggak mau bekerja otomatis teman-teman ya si klubnya ini makanya dia harus dapat tekanan semacam tekanan dari sini nih untuk itu itu si klub ini bisa mau bekerja nih kalau misalkan saya lepas begini saya pancing-pancing begini dia nggak akan bisa otomatis lagi dia tuh dia hanya bisa hanya bekerja otomatis kalau si output ini ada tekanan gitu teman-teman ini misalkan saya tutup pakai tangan ya ini saya pancing begini kok ini lepas teman-teman ini nah dia ini bagian sini lepas tadi ya nah ini mau dia kalian tuh karena dari sini ada tekanan gitu teman-teman ya Oke jadi kalau ini tanpa ditutup ya tentunya ini yang jadi cepetin aja jadi otomatis kalau kita kasih dia output begini selang begini saya otomatis selang kita pasang begini nah si selang ini otomatis kan berat ya maksudnya beratnya artinya dia dinaikkan ya posisi selang ini dinaikkan di posisi yang lebih tinggi otomatis dia ada tekanan dari sini makanya si klub ini mau bekerja dia kalau nggak begitu kalau nggak dipasang outputnya jangan harap teman-teman teman-teman bisa dilihat dia bekerja otomatis itu yang kebanyakan kesalahan teman-teman yang suka uji coba tanpa outputnya dipasangnya itu ya sering mau terjadi makanya nih saya tunjukin caranya tuh jadi desainnya seperti ini ya tentunya ini sebenarnya 111 power dan Club Hunter ini satu power apa satu set satu set mempahat tambah satu pembagi drum itu yang paling sederhana digabung menjadi tiga outputnya dijadikan satu begitu aja semuanya dan tabungnya satu aja gitu biar efisien juga jadi digabungkan outputnya jadi satu dan sebenarnya ini akan lebih bagus lagi kalau inputnya sendiri-sendiri teman-teman ya itu akan lebih mantap lagi deh karena kalau ini inputnya ngandelin dari satu tempat tapi kalau bisa memenuhi masih bisa kebagi lebih cepet ya kalau nggak memenuhi dia misalkan masing-masing dari sumber yang lebih besar gitu nanti otomatis dia akan bisa menghasilkan power masing-masing entakannya masing-masing dan dijadikan satu lebih besar lagi kedua misalkan misalkan mau lebih tekanan lebih tinggi lagi teman-teman bisa posisikan pompa ini lebih rendah dari sumber air tadi ya lebih rendah lagi misalkan di posisi yang lebih eh bawah gitu kebawah di syukur-syukur bisa satu meter dua meter itu akan hasilnya bisa nantapannya lebih kencang gitu teman-teman ya Oke kita lihat lagi hasilnya ini teman-teman setelah dibongkar dan dipasang lagi ya untuk desainnya tetap bisa lihat ya saya perlihatkan dari dekat mungkin bisa teman-teman perhatikan ya Nah ini outputnya di sini ya oke nah bisa lihat lagi tuh hasilnya masih tetap ngocor teman-teman Coba ya saya nggak belok sana ya tadi udah saya jelaskan Oke semoga bermanfaat kita jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh